Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini masih tengah gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang mana saat ini tengah terfokus dalam hal vaksin dosis ketiga atau booster sebab vaksin booster masih belum memuaskan dalam hasil capaian sebab saat ini baru 37,04 persen atau 52.233 yang telah divaksin booster Meski tergolong belum memuaskan dalam hal capaian vaksinasi dosis tiga atau booster namun cukup dapat dibanggakan sebab antar kabupaten kota dalam provinsi ternyata Tanjung Jabung Barat presentasi cukup tinggi dalam realisasi capaian vaksinasi COVID-19 terhusus vaksin booster Meski demikian vaksinasi COVID-19 terus dilakukan baik dalam kegiatan pemerintahan maupun kegiatan lainnya Kasih Surveilans dan Imunisasi Dinkas Tanja Barat Syaharudin mengatakan meski saat ini ada aturan baru bahwa perjalanan dalam negeri wajib vaksin dengan harapan agar capaian vaksinasi dosis tiga atau booster akan cukup tinggi sebab saat ini capaian vaksin booster baru mencapai 37,04 persen atau 52.233 yang telah divaksin booster Angka tersebut dinilai masih belum memuaskan sehingga ia pastikan dalam beberapa bulan ke depan vaksin dosis tiga atau booster akan tinggi atau minimal bertambah sekitar 15 persen sebab terkadang masyarakat hanya cukup menyelesaikan vaksin dosis kedua saja ketimbang ingin melanjutkan kembali vaksin dosis ketiga atau booster Tak kayal hal ini membuat capaian vaksin booster belum memuaskan atau masih rendah Kalau booster ya memang kita masih di bawah ya sekitar 37 persen sampai 21 Juli kemarin tapi kita tetap laksanakan gara-gara vaksin ya di puskesmas juga dan setiap kegiatan itu dari kepolisian itu apabila menjalankan kegiatan seperti yang akan asprobe juga kita harus membuka grep vaksin jadi itu salah satu juga untuk pencapaian kemudian untuk di puskesmas tetap buka setiap hari kena vaksin dan kita lakukan juga door-to-door untuk pencapaian booster ketiga ini Kalau untuk dosis satu dosis dua ini sudah hampir keseluruhan Pak Aji Sudah di atas 80 persen dosis satu, 70 persen dosis dua Mungkin kalau booster sendiri targetnya sendiri ada target atau berlanjut terus Pak Aji Kita berlanjut terus Lebih lanjut Udin menambahkan bagi masyarakat yang ingin divaksin baik dari dosis satu, dosis dua, dan dosis tiga dapat langsung datang di puskesmas terdekat sebab 16 puskesmas dan 1 rumah sakit akan standby melayani masyarakat yang ingin divaksin terhusus vaksin booster Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan